Halo teman-teman ketemu lagi sama saya Dapur Cinta teman-teman Teman-teman pagi-pagi ini Dapur Cinta mau bikin yang simple teman-teman buat sarapan Nih yang gampang ya saat kita bikinnya ya Saya mau bikin nasi tim teman-teman Nih makanya punya nasi putih nih tuh Nasi putih satu ini Satu mangkok teman-teman Tuh saya punya nasi putih Terus bahan lainnya ada ini teman-teman Dada ayam Ada telur ini mau direbus Bawang merah bawang putih sama daun bawang teman-teman Terus bumbu lainnya ada ini Kardu jamur nih ya Ada kardu jamur ada lada sama sedikit garam ya Terus ada saya pakai jamur teman-teman nih Saya pakai jamur kaleng ini ya Nih ya saya pakai jamur Terus kecapnya ada Saus tiram Kecap manis sama kecap asin ya Ini kan kita pakai kecap asin nih Makanya garamnya yang kebanyakan ya Nanti kita coba dulu ya Jangan semua dimasukin ya Sekarang pertama-tama kita mau nyalain kompor dulu nih Nih mau nyalain kompor Ini telur ini telur mau saya rebus dulu ya Mau saya cuci dulu Mau saya cuci Terus mau saya rebus dulu telurnya Nih Ya telurnya saya rebus dulu Sementara telurnya direbus Saya mau bersihin ayamnya dulu ya Ini bumbu bawang putih sama Ini apa Daun bawang mau saya kecilin dulu sama ayamnya ya Mau saya potong-potong dulu ya Ini direbus dulu telurnya ya Nih ya Ayamnya udah saya potong-potong Jamurnya juga Daun bawang Sama bawang merah Bawang putih ya Sekarang kita mau nyalain kompor dulu ya Kita mau masak ayamnya dulu Kan telurnya masih direbus tuh Nah sekarang kita mau panasin wajan dulu ya Kasih minyak secukupnya Sekarang kita masukin bawang dulu ya Bawang yang di onsek dulu sampai wangi Kalau teman-teman mau pakai minyak wijen juga bisa ya Tapi saya minyak wijennya mau saya taruh nanti di kuahnya aja Jadi kalau ayamnya saya pakai saus tiram aja Nggak masalah Tergantung selera aja ya Kalau ada yang mau pakai minyak wijen juga oke Mau pakai minyak biasa juga boleh Tidak ada melarang ya Kalau saya maunya kuahnya nanti rasa minyak wijen Jadi kalau ayam biasa aja masaknya ya Penampakannya begini aja Sekarang kita mau masukin ayamnya ya Kita oseng-oseng sampai berbau warna baru masukin yang lainnya Ini campur sama daun 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 ya Ini masaknya sangat simpel Kalau pagi tuh enak gampang nih Kalau masak tim begini Anak-anak juga doyan Kalau sarapan pagi mau ke sekolah kan gampang tuh Kalau masak gini mas Kalau teman-teman mau gampang lagi Ini sayurnya apa ayamnya ini Malam aja kita masak Nah besok pagi udah tinggal Kita taruhkin nasi aja di timur udah jadi Sampai simpel dan gampang Nih ya udah kayak gini ya Airnya udah berubah warna ya Tuh udah putih ya Sekarang kita masukin ini aja Jamur Ini gampang matang ini Kalau nggak mau pakai jamur juga boleh Ini jamur kaleng Nggak mau pakai jamur yang wangi itu juga boleh ya Sekarang udah kayak begini Kita masukin semua bumbu Lada, kardu, garam masukin Kecap asin Nama ini Kecap manis Semua kecap-kecap kita masukin ya Nanti dikasih air Biar dia mateng Kita ustiram juga Biar lebih wangi Soalnya enak banget ini Sisa bumbu yang dimangkuk tadi kan masih ada Kita kocok aja Kan sayang nggak udah buang ya Kita kocok Masukin Bumbu masih ada Ini kita masak sampai mateng Terus kita icipin rasanya ya Kalau rasanya udah pas Airnya juga udah menyusut Tapi tidak kering ya Nah Jadi kita cobain Jangan sampai kering banget teman-teman Soalnya kalau nanti di nasi timnya Nggak kelihatan ada kecap-kecapnya gitu Kalau terlalu kering ya Jadi pasanya jangan terlalu kering Begini saja Nih kita masak Tunggu agak airnya menyusut Sama ayamnya mateng ya Nih ya Ayamnya masih ada kuat-kuat dikit Gini kita udah ya Cobain dulu rasanya udah pas atau belum ya Nggak pas banget teman-teman Enak banget Nih ya Kayak gini aja Jangan sampai kering ya Ini sama mau kita matiin Mau kita angkat dulu ya Nih ditaruh dulu di air dingin Biar gampang kupasnya nggak panas Nih ya Sekarang ini kita pindahin Nih telurnya mau kita kupas dulu Kupas telur kita ketok-ketok ya Pasti udah bisa ya teman-teman ya Kita ketok-ketok dulu Biar gampang kupasnya Ya Terus kita kupas Di mangkok dulu Ini nanti setelah di kupas Mau saya bela dua ya Nih biarpun telurnya Tiga apa empat Jadinya banyak loh Di bela dua kan Nah Saya bela gini aja nih Belah dua ya Nah Nih kayak gini ya Belah dua ya Saya kerjain dulu ya Saya susahin dulu Nih ya Sementara kita mau rakit dulu Kita nyalain kompor dulu ya Buat-buat kukusan Nih kita tutup aja Ya kita tutup Misalnya kita ini Mau bikin Apa Nasinya ya Nasinya ya Ini ada sama kok stainless Begini Ini kan telur tadi nih Nah kita giniin aja Tengkurupin ya Nih Kita tengkurupin Terus kita kasih ini Ayam tadi ya Nih ayam tadi yang kita Masak Kita taruh di bagian bawah Kasih kuah juga ya Tuh Banyakin ayamnya Tuh kan enak nih Kalau masak sendiri kan Kita bisa ngatur ya Mau ayamnya banyak Ayamnya sedikit Terserah kita ya Tuh Kasih kuah juga Ya Kayak gini Terus ditetap-tetap sedikit ya Sekarang kita mau ini Masukin ini Nasinya ya Ini kita pindahin dulu Nasinya Nih Kita masukin Rasanya enak banget Teman-teman Nih ya Ngapain beli-beli Di luar Tuh Kita bikinnya sendiri Gampang Kita tekan-tekan aja Nasinya Sampai padat Sampai padat ya Kita itu Ini tergantung ya Teman-teman Kalau makannya banyak Nasinya banyak Sayurnya banyak Kalau sedang Ya ini aja Nggak usah penuh ya Segini aja cukup Nih ya Tergantung selera Masing-masing aja Mau banyak Mau dikit Kita tekan-teken ya Nih Dikit deh Segini Biar pas nanti Nanti dibaliknya Nanti dibaliknya Dia nggak Ini buyer Nggak kemana-mana ya Jadi kita tekan-teken Dia jadi satu Gini Nih ya Sekarang Sekarang Coba kita lihat Airnya Tuh Airnya belum ya Sebentar lagi ya Nih ya Airnya udah mendidih Sekarang kita masukin Nasi tadi ya Nih kita masukin Terus kita ini Tutup lagi Tuh Namanya juga nasi tim ya Harus ditutup lagi Ininya tuh Nih ya Nasi timnya Sudah mateng Ini sekarang kompornya Mau saya matiin dulu ya Nih Penampakan begini aja Nih udah mateng ya Mau saya angkat dulu Nganas ya Soalnya ini tim lumayan lama Sudah di Nih ya Kita angkat dulu ya Kalau sini Mau saya balik ya Nih ya Udah jadi ya Tuh Kayak gini aja Terus sekarang Mau saya balik ya Ini emak saya balik dulu Nih ya teman-teman ya Nasi timnya udah jadi ya Ini rasanya mantep banget tuh Ada penuh vitamin Ada telur juga Terus Kita ada bikin pelengkapnya juga ya Ini ada sambalnya Kalau doyan pedas Terus saya juga bikin ini Teman-teman Ada acar ya Nih acar juga udah lengkap Ada cabai juga Nih ya Pokoknya rasanya enak banget ini Terus ini ada kuahnya ya Tuh Ada kuahnya Kuahnya sekarang kita kasih itu aja Minyak wijen ya Ini saya pakai minyak wijen Biar makin sedap ya Tuh Wanginya keluar Nih ya Tuh Saya pakai kuah juga Jadi gak kering gitu saja Nih teman-teman Nih ya Udah jadi semua ya Tuh Kalau mau sarapan pagi Mantep Enak Pokoknya Sedap banget Bikinnya juga gampang ya Tuh Penampakannya tuh Bagus kan tuh Terima kasih ya teman-teman ya Sudah nonton video saya kali ini Ketemu lagi di video selanjutnya ya Jangan bosan-bosan teman-teman Sering nonton Jadi tau menu saya yang baru ya Dari Dapur Cinta Makasih banyak teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax